menimbulkan keprihatinan dari berbagai kalangan. Senator DPDRI Arya Wedakarna mengusulkan dilakukan relokasi terhadap lapas terbesar di Bali ini. Senator DPDRI Sri Igusti Ngura Arya Wedakarna menyambut dengan baik dan sangat setuju akan rencana pemindahan lokasi lapas kerobokan. Ia mengatakan lapas kerobokan ini jangan ditinggalkan dalam artian, dibuatkan cabang baru, namun langsung total dipindahkan ke lokasi yang baru. Sehingga lokasi lapas kerobokan saat ini bisa dirubah menjadi tempat yang lebih bermanfaat untuk masyarakat. Contohnya dijadikan taman kota ataupun fasilitas umum. Memang sangat setuju, memang dari cita-cita dari dulu gimana kerobokan bisa pindah. Nah apalagi kan sekarang kita punya dirjennya, direkturnya kalau nggak salah kan di Kementerian Hukum Orang Bali. Jadi saya rasa lebih mudah, apalagi Pak Gubernur sudah merekomendasikan untuk pemindahan di beberapa tempat. Tapi saya setujunya sih di Nusa ya, di Nusa Penida, jangan disuung, diasingkan di sana seperti Nusa Kampangan. Atau boleh juga kalau Bali punya, mau nyewa salah satu pulau di Jawa lah gitu ya, kecil-kecil gitu boleh ya. Karena Bali kan sudah, jadi kalau kita memindahkan ke tempat daratan, nanti efeknya lagi. Kondisi lapas kerobokan yang sudah kelebihan narapidana, binaan wanita, anak-anak dan tahanan mancanegara, sehingga kondisi lapas semakin penuh sesak, hal inilah yang mendesak berbagai fiak untuk segera dilakukan relokasi terhadap lokasi baru untuk lapas kerobokan. G. Inia dan Ali Sidi, Bali TV Untuk dapat bersaing menghadapi MEA, pemerintah harus memperbanyak lembaga pendidikan keterampilan. Dengan banyaknya lembaga pendidikan keterampilan, diharapkan dapat menghasilkan tenaga lulusan yang terampil dan berkompetensi, dan demikian dikatakan praktisi pendidikan Wayansukle Arnate. Dengan berlakunya pasar bebas ASEAN MEA, tentu akan memperketat persaingan dunia kerja. Praktisi pendidikan Wayansukle Arnate mengatakan, untuk dapat menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan berkompetensi, pemerintah harus lebih banyak lagi membuat lembaga pendidikan keterampilan. Dalam menghadapi MEA, tidak hanya diperlukan pendidikan secara akademis, tetapi juga dibarengi dengan pendidikan keterampilan yang memadai. Untuk menghadapi kebutuhan MEA itu sendiri, dengan cara pembangunan SDM sesuai dengan kebutuhan MEA. Jadi diperbanyak LPK-LPK, diperbanyak diploma-diploma yang dibutuhkan oleh MEA itu sendiri. Kalau tanpa itu disiapkan sekarang, maka Indonesia tetap akan ketinggalan. Karena yang akan menghadapi MEA itu adalah 30 persen penduduk Indonesia yang berada di garis atas, yang akan menghadapi MEA. Kemudian yang menjadi sasaran MEA adalah 70 persen penduduk Indonesia. Maka itu kita harus bangun sekarang di 70 persen ini, untuk kesiapan bangsa Indonesia menghadapi MEA. Sukla Arnata menambahkan, dalam MEA ini, kita tidak hanya bersaing dengan negara sendiri, tetapi juga dengan negara-negara di ASEAN. Sehingga dibutuhkan SDM yang unggul secara akademis dan keterampilan. Joka dan Sufiatna, Bali TV Terima kasih telah menonton!